Sudah official guys, harus daftar digital ID. Di Indonesia belum, tapi di Australia dan coming soon ke basically semua negara seluruh dunia. Ini sesuatu hal yang sudah kita sering posting prediksi ini akan terjadi. Mereka akan paksa kita daftar digital ID, mereka akan kaitin uang kita, CBDC, kaitin uang kita, semua social score kita, jadi kalau kita bebayar denda, kalau kita gak, you know, ambil obat khusus, kalau kita gak kooperatif sama agenda pemerintah, uang kita bisa di cut, listrik bisa di cut, hak kita untuk terbang bisa di cut, internet bisa di cut, dan lain-lain. Nah, aku mau nunjukin cara mereka jualin konsep digital ID ini ke masyarakat Australia. Cara mereka untuk, oh it's a good idea kok, ini ide yang bagus, kamu harus daftar digital ID. Biar kamu tahu kalau ini udah masuk ke Indonesia, kamu tahu apa yang harus dicari, you know. Ini baru yang namanya jual luda ya. Tapi ini aku tunjukin kasusnya Australia, biar kamu siap pas terjadi, kalau terjadi di Indonesia, oke. So, ini cara mereka jualin lewat berita media yang resmi, so kelihatan, oh ini diberita masa palsu, masa jelek, masa media bohong ke kita, ya kan. Mereka bilang, apa ini digital ID? Oh ini hal yang bagus banget. Karena artinya, kalau kamu dulu harus repot, verifikasi identitas kemanapun yang kamu mau apply, sekarang tinggal satu ID yang sudah terkoneksi ke semuanya, you know. So, mereka bilang, ini convenient, gak perlu makan waktu banyak, avoid that painful process, ya kan. Jadi, bahasa yang dipakai selalu kayak, yes, ini gampang, ini memudahkan, ini apa. Jadi, semuanya kayak, oh meringankan buat kita, ya kan. Begitu sudah mayoritas orang pakai, gampang sekali ubah sesuatu yang gak wajib, jadi wajib. Begitu sudah wajib buat semua orang, kan ini udah dikaitin semua, kan. Gak ada namanya kabur lagi. Privasinya sudah gak ada, anonymous-nya sudah gak ada. Kalau ada krisis, krisis apalah, ya. Lockdown, go, lockdown, lockdown, ya kan. Kamu boleh terbang, tapi kalau kamu bisa nunjukin sertifikat khusus bahwa kamu sudah lakukan hal-hal tertentu yang mungkin bahaya ketubuh kamu. Oh, by the way, aku lupa kasih tunjuk. Ini aku akan tampil beberapa postingan dari sosmed orang-orang setelah ambil anu, karena kutip, sensor ya, tiba-tiba mati. Banyak banget, kamu tinggal cek aja. So, kalau kamu gak melakukan sesuatu hal yang mungkin bahaya buat kamu, kita gak tahu karena gak ada research-nya, kamu gak bisa terbang, kamu gak bisa perpanjang internet, kamu gak bisa. All this stuff jadi ke lockdown. Kamunya mati, silahkan paksa saya, you know. So, this is a very bad news, tapi dibungkusin jadi good news. And, apa solusinya ya? Kamu harus cari video-video Mindstack yang sudah membahas ini. Sudah aku kasih solusinya, tapi terakhir aku kasih solusi di takedown, di sensor sama sosmed. Padahal video tersebut mencapai 2,5 juta views. Dan, boom, langsung gone. Nah, sekaligus aku mau klarifikasi, karena para netizens salah nangkep apa yang saya ucap waktu setahun yang lalu, waktu awal aku kasih prediksi ini. Yang aku bilang bukan internet akan mati. Judul videonya mungkin internet mati, tapi penjelasan dalam videonya bukan internet mati. Yang saya jelasin adalah, kalau kamu gak kooperatif sama agenda pemerintah, mereka akan cut akses kamu. Itu yang saya omong. Kalau internet mati untuk semua dunia, satu kaligus, boom, mati. Gak bisa. Udah impossible, you know. Tapi, kalau membatasi akses kamu ke internet, itu bisa. Kalau mereka mengkirakan kamu teroris, kalau mereka bilang, oh, kamu itu hate speech, offensive language, ke orang yang identify as a she, he, they, them. Ya kan? Kamu offensive. Gak boleh ini. Cut. You know? Itu yang saya maksud. Oke? So, satu cara ekstra buat kontrol, satu cara ekstra buat membatasi hak kita, satu cara lagi untuk memastikan kita forever jadi budak yang gak bisa punya rumah, yang gak bisa lunasi apapun, cuma bisanya kerja, bangun, produktif buat bos, terus sampai tua mati. Oke? Pastikan kamu sadar ini, pastikan kamu take action sekarang, sebelum berlaku di negara kamu, di tempat kamu, di rumah kamu. You know? Protect yourself. Melindungi diri, melindungi orang-orang yang kamu cinta. Yes, ini mungkin ada yang mengkirakan paranoia. Ada yang mengkirakan, ini kalau udah terjadi, ya udah terjadi. Yes, ini masuk kategori paranoia. Maybe. Oke? Tapi kamu harus lihat, plus minus pro con. Oke? Kalau kamu sudah ambil langkah untuk selamatin diri kamu, ada sumber makan, sumber air di sekitaran kamu, ada listrik yang gak tergantung sama pemerintah, ada internet yang gak tergantung sama pemerintah, dan ini semua ada solusinya. Cuma terakhir, aku jelasin secara detail, di sensor. Oke? Kalau kamu sudah ada semua itu, best case scenario, pas kejadian, pas kamu dipaksa atau gak di cut semua, kamu selamat. Masih bisa tahan hidup, masih bisa ada akses ke semua yang penting, dan gak harus kooperatif hal-hal yang mungkin bahaya buat kamu. Oke? Worst case scenario ini semua cuma konspirasi teoris, dan gak ada yang terjadi sama sekali. Kamu sekarang self-sustainable, kamu bisa off-grid, kamu bisa hidup dengan sumber sendiri. Kualitas hidupnya enak, nyaman, bagus. Apa jeleknya? Apa ruginya? Paham ya maksud saya? So buat saya, ini persiapan yang gak ada ruginya. And then pertanyaan terakhir, oke, juitnya berapa? Memang perlu juit. Tapi itu justru harusnya jadi motivasi. Kamu itu harus urgent. Paham bahwa ini sesuatu hal yang, ini cuma urusan, what? Berapa tahun ke depan? Mungkin setahun ke depan, dua tahun ke depan, who knows? Kamu cuma ada waktu sekian bulan dari sekarang. Harus pola pikirannya kayak gitu. Cepetan. Jangan tunda-tunda. Hurry up. Bikin bisnis, cuanin bisnis, besarin bisnis, jadi orang kaya. Invest uang itu ke aset-aset yang naiknya cepat sekali. Ketika sudah kaya, siapin semua ini. And of course, bisa cicil sambil jalan. No problem. Oke? So, itu dulu. Setidaknya sekarang kamu tahu, kalau sudah diberlakukan digital ID, kamu udah lihat sendiri, cara mereka jualinnya gimana. Dimanisin. And then awal-awal, gak compulsory, gak wajib. Lama-lama begitu sudah mayoritas orang pakai itu, wajib semua. Begitu sudah wajib, udah. Game over. Sudah kelihatan itu, take action. Be safe and pastikan ini disebar kemana-mana. Karena perlu mayoritas orang untuk sadar, untuk ini bisa jalan. Oke? See you guys next time dan sukses selalu. Sub indo by broth3rmax